Tangan berbisa jilid 19. Nanti setelah dia keluar dari rumah penjara aku akan kembalikan lagi gelar itu kepadanya, dan aku jamin takkan menodakan nama baiknya. Bagaimana Chin Hang anggap bahwa perbuatan gadis ini sangat unik, maka lalu berkata mendahului Ken Sajie, baik, aku setuju Ken Sajie pendelikan matanya mengawasi kacanya sambil langkat pundak, baiklah, kalau begitu kau teruskanlah keteranganmu dengan sangat kelembira Lengbie Sian melanjutkan keterangannya, kepandain ilmu silat sietai meskipun tidak terlalu tinggi betul, tetapi dia sudah berani menggunakan gelar sin. Chiu, suatu bukti bahwa di dalam kalangan Piao Su dia pasti merupakan seorang yang paling kuat, apabila kepandainya ilmu silat istrinya lebih tinggi daripadanya, aku pikir di dalam kalasan Kang Ou tidak mungkin kalau tidak mendapat sedikit nama, betul tidak Ken Sajie menganggukan kepala, lantas berkata sambil mengacungkan ipu jarinya, pendapatmu sama dengan pendapatku Ken Sajie, kau benar-benar hebat Chin Hang yang mendengarkanmu. Dan pembicaraan mereka rupanya tak mengerti cepat-cepat bertanya, dengan care bagaimana kalian tahu kepandainya ilmu silat perempuan tadi lebih tinggi daripada sietai Ken Sajie tampak bangga, ia menjawab dengan mengalihkan kepada soal lain, jikalau bicara soal ilmu silat. Kita berdua barangkali hampir bersamaan, tapi jikalau bicara soal pengetahuan rimba persilatan, kau Chin Chai Chiu masih kurang jauh sekali, selanjutnya kau masih perlu banyak belajar, jikalau tidak kita tiga orang gaib angkatan muda dalam rimba persilatan, akan rusak namanya di tanganmu, Kalau demikian aku sendiri juga akan terbawa-bawa, Leng Biye Sian takut Chin Hang akan marah, cepat-cepat memberi penjelasan, perempuan tadi sewaktu berada di belakang kita sejarak dua kaki, kita sedikit pun tak merasa, lagi pula, dia sewaktu melayang turun dari atas genteng, betapakah hebat kepandainya ilmu silatnya masih jauh di atas. Tiga orang gaib angkatan muda dalam rimba persilatan betul tidak begitu Chin Hang kini baru sadar, katanya. Benar sekarang aku ingat, dia ada kemungkinan merupakan salah satu istrinya Pang Chiu dari golongan kalong Chin Sajie lalu bangkit, dan berkata tidak peduli siapa dia, Aku hendak melihat lebih dulu bagaimana macamnya Pang Chiu golongan kalong itu Chin Hang juga turut bangkit, katanya dengan perasaan heran, apakah kau hendak pergi sendiri? Chin Sajie menganggukan kepala dan menjawab, NG kalau kita tiga orang pergi bersama-sama, tentu akan menarik perhatian orang. Jadi baiknya aku keluar sendiri saja jikalau aku ada urusan aku akan meniru suara burung untuk memanggil kalian keluar tetapi kau harus berlaku hati-hati, Sepasang suami istri golongan lohu itu sudah mengetahui kita memasuki perkampungan ini, berkata Chin Hang Ken Sajie dengan sangat hati-hati membuka daun jendela dalam kamar lantas lompat keluar ia berdiri di luar jendela dan menunjukkan sikap mengejek pada Chin Hang berdua, katanya sambil tertawa, Mereka yang sedang menikmati cinta kasih sayang sudah lama tidak berkumpul, aku pikir sekalipun langit rubuh juga tidak mengejutkan mereka sehabis berkata demikian, lantas berkelebat dan hilang dalam kegelapan. Leng Biye Sian bangkit, berjalan ke daun jendela dan tongolkan kepalanya melongo keluar, setelah itu memutar tubuh dan memandang Chin Hang semakin lama, tiba-tiba pipinya menjadi merah, berkata sambil menundukan kepala. Chin Kong Chu, kita juga harus cepat-cepat keluar. Chin Hang juga dapat merasakan bahwa dengan berduaan berada di dalam satu kamar rasanya kurang pantas, maka lalu berkata sambil menganggukan kepala, baik tetapi Ken Sajie tadi kata, Tiga orang berkumpal menjadi satu akan menarik perhatian orang, kalau begitu kita tunggu saja dia di luar kamar, hanya kita berdua berada di dalam kamar ini, kalau dilihat orang rasanya kurang pantas apakah kau takut aku akan menelan kau berkata Chin Hang menggoda. Wajah Leng Biye Sian semakin merah, ia mendelikan matanya mengawasi Chin Hang sejenak katanya, aku, barusan berpikir, apabila kampung setan ini benar-benar ada setannya, aku rela biar dimakan setan sekalipun juga, akan berada bersama dua adeganmu. Akan tetapi aku sekarang tahu bahwa kampung ini tidak ada setannya pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan setan yang dibarengi oleh desiran angin yang menghembus dari jendela. Leng Biye Sian terkejut hingga menjerit, lalu lompat dan menubruk Chin Hang, dengan memeluk tubuh pemuda itu ia berkata dengan suara gemetaran, Setan, setan titik Chin Hang mendengar suara tadi tidak mirip dengan suara orang juga merasa gentar, tetapi oleh karena ia harus melindungi gadis itu, mau tak mau ia harus berlaku tenang, maka saat itu sambil memeluk erat, tangan yang lain menepuk-nepuk bahu Leng Biye Sian seraya berkata, jangan takut, suara itu mungkin palsu. Leng Biye Sian tidak berani keluar, masih tetap memeluk Chin Hang erat etat, tidak mau melepaskan, katanya dengan suara gemetaran, Tidak, aku tidak mau keluar nona Leng, kepandaya ilmu silapmu jauh lebih tinggi daripada aku, kami masih memerlukan bantuanmu, jikalau kau demikian penakut, malam ini barangkali akan mendapat susah semua berkata Chin Hang cemas. Leng Biye Sian mendengarkan kepala dan berkata dengan suara gelagapan, kepandaya ilmu silap tidak dapat digunakan untuk melawan setan, kau tahu tiba-tiba terdengar pula cit yang sangat menyeramkan, kali ini suaranya ditarik demikian panjang, dari jauh semakin mendekat, kedengarannya seperti dari jarak sepuluh tombak lebih, lalu berada di luar jendela, sementara itu angin dari lubang jendela meniup masuk hingga sinar pelita tampak tergoyang-goyang sebentar terang sebentar redup, hingga menambah keseraman suasana. Chin Hang alihkan pandangan luar jendela, tampak olehnya di lubang jendela ada sebuah kepala setan perempuan yang rambutnya panjang terurai di kedua pundaknya, sedangkan mukanya dan lubang hidung serta matanya tampak mengalir darah, begitu setan itu unjuk muka lantas menghilang, seolah-olah tertiup angin. Cip-cip, suara setan yang agak mirip dengan suara tikus itu terdengar pula di luar kamar, suara itu sebentar terdengar di depan, sebentar terdengar di belakang, ada kalanya lewat melalui kamar, seolah-olah sedang mengitari kamar tidur itu, bahkan luar biasa cepat nfa, tetapi tidak terdengar suara kibaran pakaiannya. Leng Biyie Sian ketakutan setengah mati, sekujur badannya lemas, menggandul dalam pelukan Chin Hang, giginya juga. Berkat rukan, sedang mulutnya seperti orang mengoceh engkoh. Hang setan itu hendak membinasakan kita Chin Hang yang mendengar gadis itu memanggil dirinya engkoh, diam-diam terkejut, mulutnya menganga, tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Leng Biyie Sian memejamkan matanya, kepalanya diletakkan pada dada Chin Hang, katanya dengan suara gemetar, maaf, harap, harap kau ijankan aku demikian memanggil kau, apabila-apabila malam ini kita beruntung tidak mati, besok pagi aku akan merubah panggilan Chin Kong Cu terhadapmu, Chin Hang teringat kepada INJLS sewaktu bertanding dengan penguasa rumah penjara, setiap kali memanggil dirinya engkoh Chin, lalu sanggup menyambut serangan penguasa rumah penjara, maka ia lalu berkata sambil tertawa, panggillah sesenangmu, apabila kau memanggil aku demikian atas tidak takut setan, kau boleh panggil terus Leng Biyie Sian angkat muka, dan matanya dibuka lebar mengawasi Chin Hang, katanya dengan nada girang, benarkah sudah tentu benar, berkata, Chin Hang, sambil tersenyum, semangat Leng Biyie Sian seperti mendadak terbangun, dalam waktu sekejap mata perasaan takutnya hilang semua, ia melepaskan diri dari pelukan Chin Hang dan lompat keluar, mulutnya berseru, engkohong, ayo keluar, kita tangkap setan keparat itu, Chin Hang juga lompat dari lubang jendela, matanya mengawasi keadaan di sekitarnya, tampak setan perempuan yang berlumuran darah tadi sedang berdiri di dinding tembok sambil lompat-lompatan, setan perempuan itu berpakaian hitam dan putih rambutnya yang panjang tertiup angin hingga melambai-lambai, kuku di jari-jari tangannya panjang bagaikan belati, saat itu sedang mendungakan kepala menghadap rembulan sambil lompat-lompat tidak berhentinya, setiap kali melompat dari mulutnya mengeluarkan chip seolah-olah sedang menggadangkan putri malam. Leng Biyie Sian lantas berseru, badannya bagaikan anak panah terlepas dari busurnya melesat ke atas tembok, lalu mengangkat tangan untuk menyerang setan perempuan itu. Gerakan setan perempuan itu ternyata sangat ringan bagaikan daun pohon liu, berbareng dengan serangan tangan Leng Biyie Sian, sudah melesat setinggi tiga kaki, kemudian melayang turun ke tanah dengan ngerakan sangat ringan sekali. Chin Hang pada saat itu justru tiba di belakang dirinya dengan menggunakan ilmu silatnya seperti orang mabok arak. Kedua tangannya menyerang dua bagian jalan darah setan wanita itu sementara mulutnya membentak dengan suara keras, sambutlah serangan ini setan wanita itu tanpa menoleh mengibas lengan jubahnya ke belakang, dari situ lantas menghembus keluar angin dingin dan Chin Hang yang dikibas demikian, dapat merasakan angin dingin itu seperti menutup dagingnya, hingga ia jadi menggigihi sendiri, oleh karenanya, maka serangan tadi mengenakan tempat kosong, dan sesaat kemudian setan wanita tadi sudah hilang lagi. Lah menengok ke kanan kiri mencari-cari setan wanita tadi sudah berdiam di atas pohon cemara pendek yang berada sejauh empat tombak dari tempatnya, tampaknya dia begitu tenang. Leng Biyesian mengeluarkan suara bentakan lagi, lalu melesat untuk menyergap setan wanita itu, ketika badannya masih di tengah udara, serangan tangannya sudah dilancarkan lebih dahulu, dengan beruntun melancarkan serangan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam yang sangat lunak diarahkan pada bagian atas dan bawah setan wanita itu, lah sejak masih kecil sudah dipungut dan dididik oleh penguasa rimba persilatan, sekalipun kekuatan tenaga dalamnya masih belum cukup, tetapi kalau dibanding dengan tokoh rimba persilatan kelas 1, masih jauh lebih tinggi kepandainya, saat itu dengan bantuan semangat diri Chin Hang yang mengijankan ia memanggil Eng Ko Hang, dan sebagai gadis remaja yang baru tumbuh perasaan cintanya. Hatinya sangat gembira, hingga semangatnya meluap-luap ia bertempuran tanpa kenal takut lagi. Setan wanita itu seperti takut menghadapi serangan tangan Leng Bia Sian, begitu melihat kedua tangan Leng Bia Sian bergerak, tidak berani menyambuti dengan kekerasan, lebih dulu mundur ke belakang setelah tiba di tanah lantas kabur, dengan berjalan lompat-lompatan lari menuju ke ruangan tamu di rumah batu yang tinggi besar itu. Leng Bia Sian juga tidak mengejar, ia berpaling dan berkata pada Chin Hang sambil tertawa, Eng Ko Hang, apakah setan perempuan itu takut kepadaku? Chin Hang lompat ke sampingnya dan berkata sambil tertawa. Benar setan dan manusia sama saja jika kau tidak takut padanya, dia tentu takut padamu Leng Bia Sian tampak sangat kelembira sekali, katanya, kita perlu kejar dia atau tidak? Chin Hang menganggukan kepala dan berkata, baik kita perlu menangkap dia untuk minta keterangan dari mulutnya, aku juga ingin melihat itu setan benar ataukah setan jejadian Leng Bia Sian dengan gembira mengulurkan tangannya hendak berjalan bergandengan, Chin Hang tercengang, katanya sambil tertawa, apakah kau tidak katakan aku orang ceriwi selagi? Ucapan itu adalah ucapan yang dikeluarkan Chin Hang ketika pertama kali ia memasuki rumah penjara rimba persilatan dan waktu Chin Hang mau turun ke rumah penjara untuk melihat orang tua gila. Leng Bia Sian menolak tangannya digandeng oleh Chin Hang. Wajah Leng Bia Sian lalu berubah menjadi merah, katanya sambil menutup mulutnya sendiri, kau sekarang boleh anggap aku sebagai nonayo terus sehingga dia bebas dan keluar dan rumah penjara bagaimana setelah ia keluar dari rumah penjara Leng Bia Sian berusaha berlagak untuk berlaku setenang mungkin, katanya sambil tersenyum, wakateu itu aku terpaksa akan berlalu dari sampingmu, Chin Hang tidak berani bertanya lagi, dengan menarik tangannya berjalan menuju ke ruangan tamu rumah besar itu. Tiba di depan pintu ruangan tamu itu, dua orang itu dengan sangat hati-hati melangkah masuk melalui tangga. Batu, ketika berada di ambang pintu, ia melongok ke dalam untuk melihat, ruangan tamu itu ternyata gelap gulita, tidak tampak ada sinar sedikitpun di situ, juga tidak terdengar sedikitpun suara. Leng Bia Sian menarik baju Chin Hang, lalu dekatkan mulutnya ke telinga pemuda itu dan berkata dengan suara perlahan menurut keterangan perempuan cantik tadi, pangcu golongan kalong tidur di sini. Entah benar atau bohong entahlah, bagaimana kalau kita masuk untuk melihat tidak bisa, kita tidak sanggup melawan dia berkata Leng Bia Sian sambil menggelengkan kepala. Chin Hang melongok ke sana kemari, katanya dengan suara perlahan, Saudara Ken Sa semula kita kedatangannya ke sini ialah hendak mengadakan penyelidikan, tetapi sekarang entah kemana ia pergi baru Chin Hang menutup mulut, dari ruangan tamu tiba-tiba terdengar suara orang tertawa yang amat merdu sekali, kemudian disusul dengan kata-katanya yang juga kedengarannya sangat merdu, apakah Nsa Jie? Dia sedang tidur nyenyak di sini menyusul suara merdu tadi, dalam rumah tamu itu tiba-tiba memancarkan sinar pelita terang hingga ruangan yang semula gelap bulita itu, kini menjadi terang benderang. Chin Hang dan Leng Bia Sian jadi kesiluan karena tersorot oleh sinar lampu, buru-buru mundur tiga langkah, dan pasang metu ke dalam ruangan tamu. Di ruangan bagian tengah dari kamar itu terdapat sebuah meja delapan persegi dan sebuah kursi, di atas kursi itu tampak duduk wanita yang mengaku dirinya sebagai istri ciumcuk kampung setan itu, sedang di hadapannya benar saja tampak. Kean Sajie yang rebah terlentang di tanah, tampaknya sedang tidur nyenyak sekali. Dengan tenang nyonya rumah itu duduk di tempatnya, nampak Chin Hang dan Leng Bia Sian juga tidak bangkit, hanya dengan sikapnya yang ramah menggapai ke arah Chin Hang berdua, seraya berkata, masuklah kalian anak-anak muda ini tengah malam buta masih belum mau tidur, malah gentayangan dikeluar. Kalian mau apa Chin Hang menampak bahwa dalam ruangan itu hanya ada nyonya rumah itu sendiri saja, dalam hati lalu timbul perasaan curiga, diam dua berpikir bahwa setan perempuan tadi jelas lari ke dalam ruangan ini, apakah yang menyamar menjadi setan perempuan tadi adalah nyonya rumah itu sendiri? Leng Bia Sian juga mempunyai kesan demikian, tetapi ia merasa bahwa setan perempuan tadi kepandainya tidak seberapa tinggi, maka ia tidak merasa takut terhadapnya, lalu menarik tangan Chin Hang dan berkata sambil tertawa, Eng Ko Hang, mari kita masuk Chin Hang menyahut sambil menganggukan kepala, kemudian dengan langkah lebar bersama Leng Bia Sian masuk ke dalam ruangan, pertama ia menjura memberi hormat kepada nyonya rumah itu, dan setelah itu ia bertanya dengan terus terang nyonya, ku ingin tanya setan wanita yang semula muncul tadi, apakah kau yang menyamar nyonya rumah itu tersenyum manis? selagi hendak menjawab, dari jauh terdengar suara, cip suara itu begitu tajam. Ternyata adalah suara dari setan wanita yang semula hendak mengganggu Chin Hang. Chin Hang dan Leng Bia Sian saling berpandangan dengan perasaan terheran-heran, sedang nyonya rumah tadi lalu berkata sambil tertawa tergelak, bagus, jadi aku tidak perlu repot-repot untuk memberi keterangan lagi, hei, dia itulah setan benar-benar ataukah setan bikinan bertanya Leng Bia Sian sudah tentu setan benar, hanya aku sudah mengadakan perjanjian dengannya, siapapun tak akan saling mengganggu menjawab nyonya rumah itu semil tertawa. Hang, aku tidak percaya berkata Leng Bia Sian. Nyonya rumah itu menunggakan kepala dan tertawa nyaring, kemudian berkata kalau Kali tidak percaya, boleh tinggal sampai terang tanah, pergilah ke setiap rumah perkampungan ini, di situ juga terdapat tengkorak-tengkorak manusia yang jumlahnya tidak kurang dari 100 Leng Bia Sian. Seperanjat bertanya beranjadi dia itu membunuh orang tidak ia tidak membunuh, melainkan makan, menjawab nyonya rumah sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Chin Hang tidak percaya bahwa dalam dunia ini benar-benar ada setan yang makan daging manusia, ia mengeluarkan suara dari hidung, baru saja hendak bicara untuk bertanya apa sebabkan Sajie bisa tidur di tanah, tiba-tiba di luar ruangan terdengar suara orang wanita yang berseru kaget, pangcu-pangcu di kampung ini ada setan Chin Hang berbareng, tampak sepasang suami istri dari Partai Lohu menyerbu masuk ke dalam ruangan tamu, mereka itu begitu melihat di dalam ruangan itu ada nyonya rumah dan Chin Hang bertiga, menunjukkan sikap terkejut, KHA Agisan dengan perasaan terkejut dan terheran-heran. Mengawasi nyonya rumah sejenak lalu bertanya, kau siapa nyonya rumah itu bangkit dari tempat duduknya, menjawab sambil memberi hormat. Aku adalah nyonya janda Sietai, dalam perkampungan ini, sungguh tidak beruntung ada setan yang mengganggu keamanan, semoga setan wanita itu tidak mengganggu kalian suami istri aku tidak takut setan. Tetapi kau kata bahwa kau nyonya rumah kampung setan ini, mengapa malam ini ketika kita masuk dan minta menginap di sini, tidak melihat kau keluar menyambut berkata KHA Agisan sambil tertawa dingin. Sejak kampung ini mengalami peristiwa yang menyedihkan itu, aku seorang sudah tiada tenaga lagi untuk menyambut tamu dari luar, barang siapa yang tidak takut setan dan berani masuk kemari untuk menginap. Aku selalu tidak akan menolak juga tidak ada perlunya unjuk diri untuk menyambut, harap kalian berdua suka maafkan, berkat nyonya rumah sambil menunduk kepala. KHA Agisan menunjukkan sikap curiga ia tertawa dingin sebentar, lalu alihkan pandangan matanya ke perbagai tempat lalu bertanya pula, Pangcu kita ada kata bahwa ia akan bermalam di sini, kemana sekarang ia pergi Pangcu? Apakah orang berpakaian baju warna emas itu yang kau maksud? bertanya nyonya rumah sambil langkat kepala. Benar, kenapa ia pergi? Dijawab KHA Agisan sambil mengangguk. Sepasang matunya rumah yang jeli dan indah melirik kepada Khan Sajie yang terlentang di tanah, kemudian berkata sambil tersenyum, dia pada setelah kalian masuk ke kamar lantas berlalu dan katanya setelah terang tanah baru balik kembali, kalian tak usah khawatir, silahkan balik ke kamar saja untuk beristirahat. KHA Agisan mengerutkan alisnya berpikir lama sekali, tiba-tiba dengan secepat kilat melesat ke hadapan nyonya rumah, tangannya mencengkeram pergelangan tangan kanan nyonya itu sedangkan kekuatan tenaga dalamnya disalurkan ke jari-jari tangannya, mulutnya membentak bengis, benarkah nyonya rumah itu yang tidak keburu menyingkir, ketika tangannya tercengkeram demikian. Wajahnya berubah dan merasa kesakitan seningga tubuhnya pun gemetaran, sedang mulutnya merintih-rintih karena kesakitan, lama ia baru berkata, aduh, kau ini mengapa demikian kasar istri KHA Agisan, pacap Nio, menyaksikan suaminya mencengkeram tangan nyonya rumah, ia mengira benar-benar bahwa suaminya itu mencari alasan saja untuk berlaku kurang ajar terhadap perempuan cantik itu, maka sepasang alisnya lantas berdiri, sedang mulutnya membentak keras, lelaki berandal, lekas lepas tangan mucap Nio, perempuan itu belum tentu orang baik-baik, mungkin pangcu kita sudah celaka di tangannya ucap seng suami sambil palingkan kepalanya dan tertawa. Omong kosong pangcu kita, apakah kau kira-kira ia sanggup melukai dirinya? Lekas lepaskan kata pacap Nio memarah. KHA Agisan adalah seorang laki-laki yang takut bini, mendengar ucapan marah istrinya, segera melepaskan tangannya dan lompat mundur, setelah itu ia berpaling dan bertanya kepada Leng Biaisian sambil tertawa, Nona Leng, mengapa kau juga berada di sini main-main saja menjawab Leng Biaisian sambil tersenyum. Chin Hang khawatir KHA Agisan tadi akan marah terhadap Leng Biaisian, karena disekap selama 4 tahun di dalam rumah penjara oleh gurunya Leng Biaisian, saat itu ia lupa bahwa kepandaya ilmu silat Nona itu masih jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri, buru-buru lompat dan menghadang di hadapannya siap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. KHA Agisan tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, kami suami istri meskipun sudah dipenjarakan selama 4 tahun tetapi itu disebabkan karena kepandayan kami yang kurang sempurna, hingga tidak perlu menyalahkan kepada orang lain, adalah kasih bocah ini, tadi mengapa mencuri lihat kami suami istri yang sedang tidur? Muka Chin Hang segera berubah menjadi merah, buru-buru berkata, kau ngoceh aku tidak lihat apa-apa KHA Agisan berjalan menghampiri padanya, berkata sambil tertawa dingin, tidak lihat juga boleh dibilang sudah, aku sekarang hendak mengerok biji matamu Chin Hang menampak orang si KHA itu wajahnya memperlihatkan kegarangannya, tanpa disadari sudah mundur selangkah. Leng Biye Sian sebaliknya sudah lompat maju menghalangi dirinya dan berkata sambil tertawa. KHA atau Ako, ingatkah adikmu ini ketika mengantarkan dua gelas air tercampur madu kepada kalian suami istri KHA Jisan tercengang, ia merandek dan berkata sambil mengangguk, ingat, itu adalah sewaktu kami suami istri merayakan hari ulang tahun pada tahun jing lalu. Kenapa kalau begitu harap kalian memandang mukaku, berilah kepadaku sedikit kelonggaran, bagaimana pacap Nio teringat sewaktu hari ulang tahunnya pada tahun yang lalu, jikalau bukan lantaran Nona ini dua gelas air madu, keadaannya benar-benar sangat mengenaskan, maka terhadap Leng Biye Sian kesannya baik sekali, dan masih bersyukur kepadanya, maka buru-buru berkata, ya benar, suamiku, budi kebaikan Nona Leng ini tidak boleh tidak harus dibalas, Marilah, marilah kita balik ke kamar untuk istirahat KHA Jisan dengan sinar mati marah mengawasi Cinhang sejenak lalu berpaling dan berkata kepada Leng Biye Sian sambil tersenyum, Nona Leng, kau harus hati-hati, bocah ini baik sekali hubungannya dengan sumoainya, kedua pipi Leng Biye Sian menjadi merah seketika, katanya dengan sikap kemalu-maluan aku tahu, silahkan kalian tidur, sepasang suami istri itu lantas berjalan keluar dari ruangan, untuk kembali ke kamarnya sendiri. Nyonya rumah ketika melihat suami istri itu sudah pergi, segera berpaling dan memanggil ke pintu sebelah kiri ruangan itu, Ceng-ceng, teh sudah disediakan atau belum? Pintu lantas terbuka, seorang perempuan muda cantik berpakaian hijau, berusia kira-kira 25 tahunan, berjalan menuju ke ruangan tamu sambil membawa minuman teh. Ia dengan sangat hati-hati meletakkan poci dan cangkir teh di atas meja, lalu menuang teh ke dalam cangkir masing-masing, kemudian matanya mengawasi Cinhang berdua, lantas berjalan kembali ke pintu kamar tadi dengan diam saja. Sikapnya itu demikian dingin gerakannya seperti malas-malasan, sejak muncul hingga kembalinya tidak pernah membuka suara, seperti orang gagu, juga seperti bangkai hidup. Cinhang yang menyaksikan itu semua dalam hatinya timbul perasaan curiga, matanya terus mengawasi hingga perempuan itu masuk ke dalam pintu, buru-buru berpaling dan bertanya kepada Nyonya rumah siapa dia itu pelayan wanitaku, jawab Nyonya rumah dengan tenang. Leng Diye Sian terkejut dan terheran-heran, tanyanya, bukankah kau tadi berkata, bahwa dalam kampung ini hanya seorang diri saja yang berdiam di sini seorang pelayan bukanlah seorang yang ada kedudukan? Bukankah begitu balas menanya Nyonya rumah itu sambil tertawa hambar? Cinhang berjalan ke samping Ken Sejie dan lalu berjongkok, untuk menarik sekujur badannya, ketika melihat tidak terdapat tanda-tanda luka, lalu mendorongnya dan memanggilnya, tetapi pengemis kecil itu masih tidak juga mendusin hingga dalam hati Cinhang merasa cemas dan berkata kepada Nyonya rumah kau aparkan dia? Aku tidak tahu, waktu aku masuk ia sudah rebah menggeletak di sini, jawab Nyonya rumah sambil menggelengkan kepalanya. Leng Diye Sian juga menghampiri Ken Sejie dan berjongkok di sampingnya, ia mengulurkan tangannya untuk membuka kelopak matanya, lantas berseru kaget, aaa, benar saja terkena ilmu sihir pangcu dari golongan kalong apakah kau mengerti caranya menolong di atanya Cinhang gelisah? Leng Diye Sian menganggukan-anggukan kepala, dan berkata sambil tersenyum, kemarin ketika Suhu menolong kau, aku menunggu dan menyaksikan terus dari samping dirimu Cinhang sangat girang, katanya, kalau begitu lekaslah kau tolong sadarkan dia Nyonya rumah menggerakkan kakinya. Berjalan ke samping Leng Diye Sian, katanya, ya, kalau kau mengerti caranya menolong lekaslah kau tolong, supaya dia bisa sadar kembali Cinhang yang selalu berjaga-jaga terhadap Nyonya rumah itu, ketika melihat ia berjalan mendekati, buru-buru berkata sambil mengulatkan tangannya. Jangan dekati dia sepasang alis Nyonya itu terjengit, katanya, tidak percayakah kau pada Cinhang menganggukan kepala dan berkata, maaf, memang benar ada sedikit tidak percaya wajah Nyonya rumah itu menunjukkan sikap kecewa, menghela nafas perlahan, dan balik lagi ke tempatnya. Leng Diye Sian mendukung tubuh Kian Sajie, lalu mengangkat tangan dan menepok sebentar di bagian jalan darah belakang kepalanya sekujur tubuh Kian Sajie tergetar, sepasang matanya perlahan-lahan terbuka, dengan sikap seperti orang bingung menengok ke kanan ke kiri, kemudian menguap dan bertanya, sudah jam berapa Leng Diye Sian tertawa geli. Jam 5 pagi jawabnya Kian Sajie lompat bangun dan duduk di tanah, berkata sambil menggoyang-goyangkan kepala, benar-benar aneh, mengapa tidurku semalam ini rasanya enak sekali. Chin Hang lantas tertawa terbahak-bahak dan berkata Kian Sajie miringkan kepalanya untuk berpikir, tiba-tiba lompat dan berkata dengan suara yang aneh, haya pangcu golongan kalong itu benar-benar lihai. Chin Hang tadi masih mencurigai Nyonya rumah tidak baik, tetapi menampak Nyonya itu tidak turun tangan mencegah Leng Biye Sian menyadarkan Kian Sajie, pandangannya terhadap diri Nyonya itu segera berubah, saat itu menampak tiga cangkir teh panas di atas meja mengepulkan uapnya, lalu bertanya sambil tertawa, Nyonya, apakah teh ini disediakan untuk tetamu Nyonya? wajah Nyonya rumah itu menunjukkan sikap marah, namun ia masih menjawab dengan tertawa yang dipaksakan, kau tidak mempercayai diriku, sebaiknya jangan minum, supaya jangan sampai keracunan Chin Hang memberi hormat kepadanya, sambil mengucapkan perkataan. Maaf lalu mengulurkan tangainya untuk mengambil buah cangkir teh itu dan memutar tubuhnya. Secangkir diberikan kepada Kian Sajie Seraya berkata, mari minumlah dulu secangkir teh untuk membangunkan semangat mu, Kian Sajie yang baru saja mendusin dari tidurnya, otaknya masih belum jernih seluruhnya, pada saat itu lalu disambutnya dan lantas diminumnya. Chin Hang memberikan secangkir lagi kepada Leng Biae Sian Seraya berkata, secangkir teh untuk mu Leng Biae Sian sangat girang, dengan sikap sangat manja tersenyum kepadanya, lalu menyambut teh dan dihirupnya, Chin Hang berpaling dan selagi hendak mengambil secangkir yang lain untuk dirinya sendiri, tampak nyonya rumah itu sudah mengambil dan ditaruh di tangannya sendiri, hingga dalam hati merasa heran, dalam bati berpikir, nyonya rumah ini benar-benar tidak mengerti aturan, merampas teh yang disediakan untuk tetamunya. Selagi berpikir, tiba-tiba terdengar suara jatuhnya cangkir di tanah dan kemudian disusul oleh dua kali suara keluhan tertahan, ketika ia berpaling dan melihat, tampaklah olehnya Leng Biae Sian dan Khan Sajie, kedua-duanya sudah jatuh di tanah dalam keadaan pingsan terjadinya perubahan secara mendadak ini, sekalipun Chin Hang seorang pintar dan cerdik juga agak kerepot dibuatnya. Baru saja di dalam otaknya timbul pikiran hendak berpaling untuk minta pertanggangan jawaban nyonya rumah, bahunya terasa dipegang orang, dan jalan darahnya kian langhiat, sudah tertotok hingga sesaat itu sekujur badannya kesemutan dan tidak bisa bergerak lagi. Dalam keadaan demikian, ia mendengar suara tertawanya terkekeh-kekeh nyonya rumah yang berada di belakang dirinya, kemudian disusul dengan kata-katanya. Engkau kecil, sekarang baru jam 4 hampir pagi, encimu akan bawa kau pulang ke kamar untuk tidur bersama-sama, kau mau dalam hati Chin Hang terkejut, juga cemas sekali, ia lalu membuka mulut dan memaki-maki padanya kau perempuan jahat, hendak terbuat apa terhadap diri kunyonya rumah itu memutar balikan tubuh Chin Hang, lalu mencium pipinya dengan bernapsu sekali, kemudian berkata hendak berbuat apa, te unggulah sampai kita sudah masuk di dalam kamar, kau nanti tentu akan tahu sendiri bukan kepalang takutnya Chin Hang, ia berulang-ulang berseru, kau ngoceh kau tidak tahu malu kau tidak tahu malu nyonya rumah itu kembali mencium pipinya, dengan sikap sangat gembira, setelah berkata sambil tertawa apa tidak tahu malu, tunggu setelah kau dapat menikmati kesenangan kau barangkali akan bertindak lebih tidak tahu malu pada encimu ini sambil berbicara, tangan fa diulur dan mendekat pinggang Chin Hang, sikapnya seolah-olah hendak memondong ia pergi, pada saat itu di pintu ruangan tamu tampak istri dari Lohu Pei, dengan bergan dengan tangan untuk kedua kalinya berjalan masuk ke dalam ruangan mereka suami istri, barangkali sudah mencuri lihat keadaan dalam ruangan itu, setelah berada dalam ruangan tamu, masing-masing berdiri di ambang pintu, seolah-olah tidak ambil peduli perbuatan nyonya rumah itu, mereka bercakap-cakap dengan senaknya sendiri. K.H. Ajisan yang berbicara lebih dahulu kepada istrinya Cap Neo bila kau yang berbuat seperti ia itu, pasti akan kubunuh kau Pak Cap Neo lalu menjawab sambil tertawa, kau jangan kata begitu, sebetulnya adalah kau yang perlu waspada, nyonya rumah yang melihat suami istri itu masuk kembali, wajahnya berubah seketika, dari matanya memancarkan sinar buas, katanya sambil tertawa dingin, hei, kita masing-masing mengerjakan urusan sendiri-sendiri, jangan kau mencampuri urusan orang lain, lekaslah kalian keluar dari sini, sepasang suami istri itu tidak menghiraukan kata-katanya, sementara K.H. Ajisan sudah berkata sambil tertawa, aku lagi heran, mengapa di dalam kampung ini, terdapat demikian banyak pengkorak manusia. Sekarang aku mengerti apa sebabnya. Haha, Pak Cap Neo lalu berkata sebetulnya, orang wanita mempermainkan orang lelaki juga bukan soal apa-apa, akan tetapi sesudah dipermainkan lantas dibunuh. Aku Pak Cap Neo yang mempunyai julukan sebagai burung ekor hitam, meskipun terkenal dengan tanganku yang ganas dan telengas, tetapi juga tidak setuju dengan perbuatan seperti ini, nyonya rumah yang mendengar pembicaraan yang menyindir dirinya, seketika lantas menjadi marah dan berkata, kalian berdua suami istri terkutuk dari Lohu Pei, kalau kalian tidak mau pergi juga dari sini, nyonya mu nanti akan suruh kalian tidak bisa bertindak lagi. K.H. Ajisan yang tidak menghiraukan kata-kata itu, masih berkata kepada istrinya sambil tertawa terbahat babak, Pak Cap Neo, kau pikir hendak berbuat bagaimana sekarang? Kita dengan setan Arak Tua Rit Huxian Seng dan pemimpin golongan pengemis Kansasian semua tidak ada hubungan apa-apa, maksudnya ialah hendak menolong nona leng seorang saja, dan kau sendiri jawab Seng istri. Dalam hati Chin Hang merasa gelisah, ia pikir bahwa Pak Cap Neo ini pikirannya terlalu sempit, kalau memang dia mau menolong-tolong saja tiga orang sekalian apa salahnya? Mengapa hanya menolong kepada orang yang ada hubungan dengannya? Maka saat itu lantas berkata dengan suaranya ring, nyonya Pak, mengapa kau tidak mau menolong kita semua tidak kau bocah ini sikapnya dingin tidak berperasaan, beberapa hari lamanya kau berada di dalam rumah penjara rimba persilatan, juga tidak mau menengok kepadaku, dengan alasan apa aku harus menolong kepadamu menjasat Pak Cap Neo dengan sikap mengejek. Chin Hang yang mendengar jawaban itu merasa malu sendiri, maka ia tidak berani berkata lagi, hanya dalam hatinya berpikir, kepandai yang ilmu silat leng biaya Seng tidak di bawah kalian berdua, tunggu setelah kalian menyadarkan dirinya, ia sudah tentu bisa menolong aku, sementara itu Kha Aji San yang mendengar ucapan dirinya, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam sakunya kemudian berjalan menghampiri leng di Yesian. Nyonya rumah itu mengeluarkan suara tertawa tajam, lalu menotok jalan darah Chin Hang ditaruh di tanah dan setelah itu ia lompat menyergap Kha Aji San, tangannya diayun dan melancarkan serangan yang mengandung hawa sangat dingin. Hawa itu memenuhi seluruh ruangan. Paket Nyo sudah tentu tidak membiarkan ia berbuat sesukanya, tampak Nyonya itu melancarkan serangannya, maju dan mengirim serangan kepadanya. Di masa masih gadis pacap Nyo namanya sangat terkenal di rimba persilatan dengan serangan tangannya yang dinamakan sayap burung Hong, namanya waktu itu tidak berada di bawah Tian San Suat Popo, malam itu karena melihat Nyonya rumah itu dengan perbuatannya yang aneh, dapatlah menduga bahwa Nyonya itu pasti bukanlah orang sembarangan, masa begitu turun tangan, ia lantas menggunakan kekuatan tenaga dalamnya sepenuhnya. Tak disangkanya, ketika kekuatan tenaga dalam kedua pihak saling beradu di tengah udara lantas timbul suara benturan hebat, kini ia dapat merasakan bahwa kekuatan tenaga dalam lawannya yang mengandung hawa dingin, sedikit pun tidak terhalang seperti mengalirnya air banjir hingga untuk sesaat ia tidak dapat menahan, dan saat itu juga ia terpental mundur. Tiga langkah kini ia baru terkejut, dengan wajah berubah ia berseru, memperingati suaminya, suamiku, perempuan hina ini jauh lebih lihai daripada kukaha ajisan yang sudah berada di samping lengbyesian dan sedang berjongkok dan akan segera membuka tutup botolnya, mendengar ucapan istrinya ia terkejut dan berkata, tidak mungkin begitu. Apa kau tidak lihat? Aku begitu turun tangan mencengkeram pergelangannya, ia toh tidak berdaya apa-apa. Nyonya rumah itu maju lagi, dan tangannya bergerak hendak menyerang batok kepala pacap Nio, sementara mulutnya berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh, apa betul coba kau sekarang cengkeram lagi pergelangan tanganku botolobat kha ajisan waktu itu sudah ditempelkan di lubang hidung lengbyesian. Mendengar ucapan tadi, berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Baik tunggu setelah aku menyadarkan nona leng baru akan ku tangkap tanganmu lagi waktu pacap Nio sudah mengelak serangan tangan nyonya rumah, bersamaan dengan itu, si kunya bergerak untuk menghantam balik dada kanan nyonya rumah, gerakannya itu seolah-olah burung hang yang membentangkan sayap. Pertandingan antara dua wanita itu, berlangsung sengit sekali dalam ruangan tamu itu. Pertempuran itu berlangsung terus sampai hampir 30 jurus. Pak Kep Nima mulai keteter, dalam hati mengerti bahwa kepandaya ilmu silat atau kekuatan tenaga dalam lawannya masih jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri, maka di samping terkejut ia juga merasa benci maka kembali berteriak kepada suaminya, suamiku, sekarang kau lah yang maju kaha ajisan masih tetap memegangi botolnya yang didekatkan ke lubang hidung leng biyesian, jawabnya, jangan cemas, aku nanti akan segera datang nyonya rumah itu dengan beruntun melancarkan serangannya kepada pacap Nio, hingga yang tersebut belakangan ini terus terdesak mundur dampai ke ambang pintu, kini nyonya rumah itu berkata dengan sendirinya, tidak sanggup melawan orang lantas berkauh-kauh panggil suami, apakah kau tidak punya rasa malu habis, kalau aku tidak panggil suamiku harus panggil siapa lagi orang toh tidak seperti kau yang panggil lengkauh kecil. Heh, kaulah yang benar-benar tidak tahu malu pada saat itu, leng biyesian yang menggelepak di tanah, tiba-tiba berbangkit, matanya perlahan-lahan dibuka, dan siuman kembali. K.H. Ajisan menyimpan lagi botol kecilnya lalu bangkit, dan berjalan menghampiri dua perempuan yang sedang bertempur hebat, ia berdiri di samping untuk menonton sejenak, tiba-tiba wajahnya berubah dan berkata dengan suara nyaring, Kep Nio ke pandai yang ilmu silap perempuan ini ada sedikit mirip dengan pangcupunya, jangan banyak bicara. Lekas kau bantu aku kata pacap Nio. K.H. Ajisan segera menyahut, baik lalu muai melancarkan serangannya membantu seng istri. Dia pada masa mudanya namanya juga sangat terkenal dalam merimba persilatan, ia dalam hal kepandaya ilmu silat termasuk salah seorang tokoh terkemuka dalam merimba persilatan, maka begitu masuk kalangan membantu istrinya segera dapat merubah jalannya pertempuran, setelah beberapa jurus lagi, ia sudah berhasil mendesak nyonya tadi ke tengah ruangan, tampak nefa mereka suami istri kini sudah berada di atas angin. Nyonya rumah yang terdesak mundur oleh mereka, tampak sangat marah sekali, hingga wajahnya berubah pucat, sedang mulutnya terus mencaci maki, sepasang manusia dari Lohu Pei kalau kalian berani mengacau lagi, nanti nyonya mu akan suruh kalian mati bunuh diri KHA Cisan tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, omong kosong kami suami istri baru saja keluar dari rumah penjara rimba persilatan kini sedang menikmati betapa indahnya dunia ini, untuk apa kami hendak bunuh diri ya benar kami malah masih ingin punyai anak berkata pacap nih monyonya rumah itu marah sekali, hingga rambutnya yang panjang kini terurai dan bertibar, sedang giginya bercatrukan ada beberapa kali, ia seolah-olah mau mengeluarkan suara seruan tetapi akhirnya ditahan dan dirubah menjadi matian dengan mengeluarkan seluruh kepandayanya, ia coba bertahan menghadapi dua lawannya itu. Mereka bertiga bertempur hebat sekali, tapi yang mengherankan ialah pelayan wanita berbaju hijau tadi, setelah membawa air teh untuk tetamunya sampai saat ini masih belum muncul lagi Leng Bia Sian yang sudah benar-benar sadarkan diri dari mabuknya, melihat Chin Hang menggelepak di tanah, dengan sepasang matanya berputaran mengawasi dirinya segera mengetahui bahwa jalan darah pemuda itu sudah tertotok maka buru-buru melompat menghampiri dan terus membuka totokannya, sementara mulutnya bertanya dengan pek rasaan cemas. Engkohong, apakah sebetulnya yang telah terjadi? Chin Hang begitu terbuka totokannya, lantas bangkit dan menceritakan semua apa yang telah terjadi di situ.